Terima kasih telah menonton Di sebuah perkampungan tinggallah keluarga Pak Darman Kali ini dalam episode Ojo Kakitan Ojo Gumunan Ini dia kisah selengkapnya Di sebuah perkampungan tinggallah keluarga Pak Darman bersama istri dan kedua anaknya Anak pertama laki-laki bernama Angga kelas 2 SMP Dan adiknya perempuan bernama Anggi kelas 5 SD Mereka hidup sederhana dan tinggal di sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan sebutan rumah kampung Anak-anakku Pak Darman bekerja sebagai tukang pijat panggilan Sedangkan Bu Darman berjualan aneka jajanan pasar Pagi-pagi sekali sehabis subuh Bu Darman sudah harus berangkat ke pasar untuk membuka lapak jajanannya hingga siang Sementara di rumah Pak Darman sibuk menyiapkan sarapan Membangunkan Angga dan Anggi Mengantar ke sekolah Serta mencuci pakaian Di suatu pagi Pak, aku sarapannya roti tawar saja Kata Angga Duh, di mana ya kaos kakiku Pak, Pak Lihat kaos kakiku enggak yang barusan dicuci Demikian tanya Anggi sambil mengaduk-aduk isi keranjang tumpukan baju bersih yang belum disetrika Sudah aku taruh di rak sepatu Tadi aku ambilin Wih, baik banget Makasih ya mas Jangan GR Tadi aku mau ambil punya aku Tapi keliru punya kamu Hayo, mau dipakai ya Hih, sorry Pak, nanti jemput jam 3 ya Aku ada ekstra sepak bola Jam 3 Ya Wih, gak ayo Berangkat Itulah sekilas suasana pagi hari di keluarga Pak Darman Nah, setelah kesibukan pagi mengurus keperluan anak-anak Dan menyelesaikan pekerjaan rumah Maka siang hingga malam harinya Pak Darman disibukkan dengan pekerjaannya sebagai tukang pijat Dengan mendatangi rumah pelanggannya yang sudah membuat janji dengannya untuk dipijat Anak-anakku sayang Sore itu Anggi akan bermain ke rumah temannya sambil mengerjakan tugas prakarya Namun ketika mengeluarkan sepeda Ternyata bannya kempes Ya, kempes Pompah dulu nih Dimana ya pompanya Oh, ini Maka Anggi pun segera memompah ban sepedanya Tanya Pak Darman yang sore itu akan berangkat memijat Udah, beres Anggi memang anak perempuan yang terampil Dia bisa memompah ban sepedanya sendiri Dan suka membantu pekerjaan rumah Seperti mencuci sepeda motor Membersihkan kandang burung Mengganti bola lampu Dan lain-lain Ia menyukai olahraga seperti sepak bola dan basket Kalau Angga kakaknya juga anak laki-laki yang terampil Sering mau membantu pekerjaan rumah Seperti mencuci piring, menyapu, dan merapikan kamar Ia menyukai seni tari Dan akhir-akhir ini Angga sedang tertarik belajar menjahit dengan tangan Ia sudah terampil memasukkan benang ke lubang jarum Dan sudah bisa memasang kancing Seperti sore itu Di beranda rumah Angga sedang menjahit rok seragam sekolah Anggi Yang lepas jahitannya Lalu ibunya, Bu Darman, menghampiri sambil bertanya Memang kamu bisa jahit baju adikmu yang dedel Hmm? Angga mengangguk Rencananya tuh ibu mau jahit sore ini Coba lihat Oh, bisa kok ya Ya sudah, kalau gitu diterusin Ibu tak nyapu Lanjut Bu Darman seraya mengambil sapu lidi Lalu menyapu halaman Nah, anak-anakku Di sela-sela obrolan mereka berempat Lewatlah Kak Jesse Kak Jesse adalah tetangga baru Pak Darman Ia lewat sambil menuntun motornya Permisi Pak, numpang lewat Ya, monggo-monggo Loh, kenapa motornya? Wow, gembas Iya Mau dibantu mompah, Pak Anggi Itu Mbak Jesse ditolongin mompah banyak Makasih Pak Gak usah Ini kayaknya bocor deh Habis-bis Wah Mau ditambal ke Pak Opan Monggo, Pak Ayo, Dek Oh, ya Monggo, monggo Kak Jesse pun berlalu menuju ke rumah Pak Opan Yang melayani jasa tambal ban dan servis sepeda motor Dulu, Pak Pas pertama kali lihat Mbak Jesse Aku sempat bingung loh Harus manggil Mbak Apa Mas Temen-temenku juga Malah ada yang ledekin Sedih aku kalau ingat itu Pak Tapi hebatnya tuh Mbak Jesse gak marah-marah Udah diledekin Lama-lama aku biasa Dan kayaknya dia seneng kalau dipanggil Mbak Makanya habis itu aku sering manggil dia Mbak Jesse gitu Pak Pak, ternyata Mbak Jesse tuh orangnya baik Terus ramah ya Pak Weh, aku sama Anin pernah loh dibeliin es krim di tokonya Busri Oh ya Nah memang baik kok Dan pinter kok dia Wah, dunia ini warna-warni ya Pak Loh lah iya Warna-warno Bapak Awang kita yang serumah saja Beda-beda kesukaannya kok Sipatnya Perilaku Dan karakternya Juga beda Kamu sukanya sepak bola Senengnya Nukang sama Bapak Mas Angga lebih tertarik senitari Bisa njahit Malah nyenang ke toh Kalau keadaan rumah kita ini beda-beda sama rumah lainnya Iya ya Pak Seperti di rumah kita Beda sama rumah Pak Di Joko Nek tak lihat Di rumah Pak Di Joko Yang sibuk kalau pagi-pagi itu budih Ya masak Terus Nyiapin sarapan buat semua Antar jemput ke sekolah juga Nah Kalau di rumah kita Bapak Karena ibu kan Harus ke pasar pagi-pagi Kata Angga Ya, ya Ya seperti itu contohnya Kita ini harus banyak belajar Dari keadaan di rumah Dan sekitar kita Belajar mengenal Menghargai Dan memahami Satu sama lain Nah Ini nih Kalau melihat ada orang yang berbeda dari kita Jangan mudah berpersangka buruk Ojo kagetan Ojo kumunan Demikian anak-anakku sayang Cerita Bunda Iva kali ini Tentang Kisah keluarga Pak Darman Dalam episode Ojo kagetan Ojo kumunan Yang dalam bahasa Indonesia Artinya Kita Jangan mudah kaget Dan juga Jangan mudah Heran Gitu ya Anakku Nah Dari cerita ini Kita bisa belajar Banyak hal Seperti Menjalin komunikasi Dalam keluarga Saling ngobrol Ya kan Terus Mengenal pekerjaan rumah Yang bisa dilakukan Laki-laki Maupun Perempuan Apalagi Iya Belajar untuk kerjasama Dalam keluarga Serta Ini juga penting Menghargai Keberagaman sifat Dan Perilaku Manusia Demikian anak-anakku sayang Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah mendengarkan Cerita Bunda Iva Salam sayang Salam sehat Dan Sampai Jumpa